Preview Ya, The Batman menjadi salah satu film yang banyak ditunggu-tunggu oleh para penggemar DC maupun masyarakat Indonesia Dalam film The Batman ini, Robert Pattinson akan memulai debut pertamanya menjadi Bruce Wayne alias Batman Sebagai bacoran cerita, Batman akan mengungkap korupsi di kota Gotham Ini terjadi saat ia memburu musuhnya, yaitu Riddler Nah, sambil menunggu filmnya tayang besok Aneh akan kasih fakta-fakta menarik film The Batman agar kalian tambah bersemangat lagi untuk menonton filmnya So, yang penasaran? Simak terus video ini ya Fakta yang pertama, Batman versi Robert Pattinson akan dibuat trilogi Matrips sang sutradara tampaknya hendak mengulang kesuksesan seri Batman yaitu The Dark Knight yang digarap Christopher Nolan Tapi tidak seperti sebelumnya, Batman kali ini akan digambarkan dengan aura yang gelap Hal yang menyebabkan dia memiliki karakter itu karena rasa kecewa dan dendam Untuk itu, saat memperantas kejahatan, sang pahlawan menunjukkan kebengisannya Pahlawan kelelawar ini kabarnya akan menampilkan aksi brutal tokoh Batman dalam menumpas kejahatan di Gotham Bila dibandingkan dengan Batman versi Ben Affleck maupun Christian Bale Robert Pattinson sanggup membawakan peran Batman dengan lebih brutal Bahkan ketika ia menjadi Bruce Wayne, karismanya tak kalah dengan versi-versi sebelumnya Hal tersebut bisa terlihat dari beberapa trailer yang sudah diunggah Selain aksi yang lebih brutal dan mengerikan, film ini juga akan menunjukkan sisi emosional dari Batman Hal ini juga diunggapkan sang sutradara yang berbicara tentang apa yang membuat adaptasi Batman-nya berbeda dari yang lain Ia mengatakan The Batman bisa menjadi film Batman paling emosional yang pernah dibuat Fakta berikutnya, The Batman bukan bagian dari DC Extended Universe Meski mengisahkan salah satu superhero andalan DC, film The Batman nyatanya terpisah dari DC Extended Universe Nah alasan dibalik terpisahnya The Batman dari DC Keputusan tersebut diambil agar proses kreatif dalam menunjukkan karakter Batman yang diperankan Robert Pattinson Bisa lebih leluasa lagi Berbeda dari film Batman sebelumnya, dalam film terbarunya kita akan sedikit kehilangan sosok superhero Yang langsung siap mengenali musuhnya Film ini menghadirkan genre Noir yang mengisahkan sosok detektif atau seseorang yang sedang menyelidiki kasus kriminal Maka dari itu, banyak yang berkata bahwa sosok Batman di film kali ini Lebih cocok dikategorikan sebagai seorang detektif daripada superhero Ya film The Batman akan fokus pada 2 tahun awal Bruce Wayne berkarir sebagai seorang Batman Pada masa ini, Batman terkenal sebagai sosok pembasmi kejahatan misterius di malam hari Terlihat pada sosoknya yang masih naib dan mudah terprovokasi Untuk semakin menggambarkan periode waktu, custom yang Batman gunakan juga masih terbilang sederhana Ya berikutnya, hadirnya Catwoman Dalam trailer yang sudah dirilis, kita pun akan melihat kehadiran karakter superhero lainnya Untuk menambah ketegangan saat menonton Yaitu Catwoman yang diperankan oleh Zoe Crawford Tentu film ini sangat menarik perhatian para penggemarnya Apalagi terlihat Selina Kyle muncul dengan rambut merah yang mirip seperti penampilannya di komik Ya lanjut, hadirnya super villain di film The Batman Yang tidak akan seru menonton film superhero tanpa kehadiran musuh-musuh yang kuat guys Seperti yang terlihat pada penayangan trailer Film The Batman akan menghadirkan para super villain seperti The Riddler, The Penguin, serta Carmen Palkoni Yang ingin mengacaukan kota Gotham Dan fakta terakhir, film The Batman merupakan film dengan durasi tonton terpanjang guys Ya film The Batman akan tayang dengan durasi waktu total selama 2 jam 55 menit Nah kamu pun akan mendapatkan pengalaman yang lebih menegangkan lagi guys The Batman akan dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia pada 2 Maret 2022 besok Jadi segera siapkan tiket kalian, jangan terlewatkan dan selamat menonton Ya berikut fakta-fakta menarik dari film The Batman Ada pendapat dari kalian? Silahkan komen aja di bawah ya Dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, share ke media sosial kalian Dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini Oke universe, thanks for watching and see you next video, bye-bye It's got a nice ring We all have our scars, Bruce You're still away We all have our apps,江ebek.com Terima kasih.